Halo semuanya selamat pagi karena cuacanya lagi bagus kita mau bawa kalian jalan-jalan ke Amsterdam ngasih tau spot-spot yang kita suka dan selalu datang dan mungkin sedikit foto-foto disana oke see you there lanjutnya ada beberapa tempat yang kita mau coba datangin hari ini yang pertama mungkin mau makan patat atau kentang goreng yang udah terkenal abis itu mungkin mau ke taman bunga tempat orang jual bunga terus yang ketiga mungkin mau foto-foto di sebelah kanal mungkin setelah itu ke dump square-nya tempat tengah kotanya oke see you sebelah kita udah di spot pertama di titik Mereka game Semua kita ada di spot pertama, di Amsterdam Flower Market. Di sini kalian bisa lihat tulip-tulip. Kita jarang sih ke sini pribadi, kita biasa langsung ke barang tulip. Mungkin bisa cek di video yang ini. Kita kasih tau gimana carinya. Kita biasa ke sini kalau nganterin orang atau tamu yang gak punya banyak waktu, tapi mereka pengen tau tentang tulip, biasa kita ajak ke sini. Dan di sini juga bisa beli bibit tulipnya gitu. Mamaku sering beli sih, tapi kalau ditanam di Indonesia kayaknya gak pernah berhasil deh. Oke. Halo semua, kita udah di spot kedua. Kita mau beli kentang. Jadi ini terkenal karena dia koron katanya udah dari tahun 1800. Jadi kalau kita ngajak orang juga selalu bawa ke sini. Karena dia patah itu kan sebenarnya french fries ya. Dia di sini tuh french friesnya kayak fresh dikit dari kentangnya gitu. Jadi gak beli yang frozen. Itu kenapa sih menurut orang itu enak. Lagi pada ngantri. Ibu ngantri. Muah. Muah. Ligit. Panas gak sih? Panas gak sih? Panas. Ini tuh beda dan... Nice, nice. Panas ya? Menurutku kenapa ini dibilang enak dengan temen aku. Soalnya kentangnya tuh real. Fresh dikit. Iya. Dia tuh gak di freeze gitu. Dan itu kerasa. Plus dia gede-gede kentangnya khas Belanda. Tapi itu mostly bisa ditemuin sih di Belanda yang besar-besar kayak gini. Tapi banyak juga yang kecil-kecil jadi tertipu. Tidak tau yang asli Belanda itu yang besar-besar kayak gini. Jadi sausnya. Sausnya tuh... Kan ini kita pesen yang orloh. Orloh itu gini nih. Jadi ada pindahnya. Aduh. Ada pindah-pindah saus itu... Kacang. Saus kacang. Itu ada mayonnaise sama onion. Aku suka banget harus pake onion kalo misalnya pesen. Nah si pindah sausnya ini kacang banget gitu. Bukan yang pura-pura. Bukan yang palsu. Dan kerasa banget kecangnya gitu. Jadi it's a good quality I think. Tapi emang lebih pricey sih dibandingin sama yang lainnya. Segini itu. Ini yang small ya. Jadi kalo gak salah yang small itu kalo kentang aja itu 2,8. Terus tadi aku pake orloh plus onion itu jadi 3,8 atau 3,9 gitu. Jadi udah 1 euro ekstra sendiri. So... Ya tapi untuk nyoba... At least once kalo kalian kesini harus di yang... How do you call it? Flemings? Flemings. Di Flemings. Di Flemings. You like seafood? Ya. Ah. Buau. Ah. Ah. Halo, satu spot lagi terakhir yang kita mau datang itu sebenarnya ini dia jual authentic strobe waffle tapi kayaknya kita just missed it, masih tutup dia mungkin gara-gara covid, kalau kalian sini, kalau bisa disamperin ke sini. Oke, maybe next time. Halo semuanya, kita lagi di kanal Amsterdam dan kayaknya kalau misalnya ke Amsterdam harus banget sih ke sini. Dia itu naik tram dari Amsterdam Central, terus berhenti di Spal, abis itu jalan ke arah kanan, nanti kayak beberapa menit aja udah pasti nemuin kanal-kanal ini dan emang authentic sih dia dengan building-building tuanya, dengan bentuknya yang khas, terus kanal-kanalnya juga, banyak sepeda-sepeda tuh kayak di belakangku, building-building kayak gitu kan khas Amsterdam banget, jadi nice untuk ambil foto di sini. Dan kalau weathernya lagi enak kayak sekarang ini, bisa ke cafe-cafe di sebelah situ. Itu ada cafe, ini merah, itu namanya single 4x4. Kita suka kesana, kalau siang-siang gitu ya, brunch, it's nice. You need to make video? Ya, jadi tadi kita kan karena gak dapet strobe waffle ya, kita udah pingin sesuatu yang sweet, jadi kita just beli ice cream. Yummy, white chocolate and raspberry, so yummy. Kalau aja nyampe dia tuh baru gini. Jadi kita cuma jalan-jalan aja, di jalan yang di pinggir kanal ini, sama rumah-rumah yang unik. Kita lagi nyari kursi yang ada di film The Vault in All Star, kalau kalian yang pernah pada nonton. Tapi kita don't know, belum tau, belum ketemu. Kemudian baca-baca katanya kursinya udah dicuri orang juga, so kita gak tau bakal ada disana, masih ada atau enggak. Kita cuma google katanya ada di satu lokasi, kita lagi kesana-jalan. Ternyata masih ada kursinya, ada dua benceng yang ini sama yang sana. Kayaknya yang ini yang dipakai di filmnya. Nah, cerita ini ternyata dulu pernah dicuri sama orang karena populer. terus sama pemerintah Amsterdam dibalikin lagi kursinya. Jadi, ini bukan kursi yang original, tapi close enough. Misalnya diambil dari sini, kelihatan tuh lokasi filmnya. Jadi itu muril duduk. Nah, exactly on that spot. Di sebelah sini, di situ dia lokasi. Nanti aku kasih fotonya. So, yeah. That was nice. Aku belum pernah sih lihat. aku belum pernah lihat kesini, lihat lokasi aslinya, but I don't know. It's nice to see. Maybe. Ah, okay. Kita sudah selesai dari foto-foto di daerah kanal. Sekarang kita mau ke ya, kita ke dam mau ketemu sama kakakku yang kebetulan lagi di sana juga. Just having a nice day out. Good weather weekend. Oh, can you actually take can you actually take but you can't take me? The lili? The lili? This one? Oh. How many of you? Oh, is it a little bit? A little bit. Yeah, a little bit. Mereka mungkin ada acara tadi bunganya. Acara sudah selesai jadi mau dibuang. mau diambil bisa diambil. Ini peonis, bunga matahari, red rose, baby breath. Kayaknya terkoneknya pink. This is, ini tuh lili bukan sih, but I really like it. The color is so nice. That's it. Yay. Jadi bawa gendongan aja. Kalau lana capek, dia kebanyakan jalan sih. Tapi kalau capek kayak sekarang gitu tinggal di gendong. And it's still okay. Karena dia belum terlalu yang gimana gitu. Dan carrier-nya emang oke dia. Nggak bikin punggung capek. So it works. Lebih gampang ya? Lebih ringkas gitu loh. Ya, lebih praktikal. Jadi nggak perlu heboh-heboh bawa stroller. Soalnya kan agak ribet gitu kebayangnya. Sekarang ke tram. Mesti didorong-dorong. Mesti perlu space besar gitu. Kalau gini kan tinggal set 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 set. Kita lagi jalan di namanya tuh Calvert Strat. Strat itu street atau jalan. Calvert itu artinya apa ya? Nggak tau. Tapi yang jelas ini tuh kayak jalan yang isinya toko-toko gitu. You name it. Semua toko-toko ada. Oh my God. Baunya. Bogajah ya Allah. This is something you will experience pasti di Belanda. Karena kan disini di boleh legal ya. Jadi kita sekarang on the way dari tempat yang tadi. Kanal-kanal. Spell Calvert Strat. Terus on the way ke Dumb Square. Ituloh yang banyak bunga. Eh kok bunga? Yang banyak burung-burung. So we'll see. See you there. yang kita udah di di Dumb Square itu Palace nya Belanda. Jadi kalau misalnya ada acara penting kayak waktu itu inaugurasi Raja itu disini tempatnya ya one of the place that you cannot miss sih karena dia bener-bener di sentral ya. Kita kembali juga kesini banyak burung-burung ya. Alanas seneng main sama burung ini lagi capek. Salah satu yang kita suka dari Amsterdam ini semuanya walkable sih. Jadi kita tadi dari rumah naik tram terus kita muter-muter lumayan ada 2 jam jalan. Jadi tadi yang kita lihat ada flower market terus makan patat terus kita tadi makan ice cream jalan-jalan di kanal nyari benchnya default in all star terus kita sekarang ke Dumb Square tempatnya. Tadi dapet bunga gratis juga. overall it's a it's a nice weekend just easy strolling. Oke mungkin aku tutup dulu vlognya disini. Terima kasih udah nonton see you see you in your next adventure. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati